Kejadian yang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah bahwa pada tanggal 6 Maret tahun 1966, sebetulnya dua orang pengusaha, yaitu Dasaat dan Asimning, sudah diutus oleh Soeharto untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, meminta supaya kekuasaan pemerintahan sehari-hari itu diserahkan kepada Soeharto. Soekarno tetap presiden, tetapi pemerintahan itu dipegang oleh Soeharto. Dan ini ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Karena upaya untuk membujuk Soekarno itu gagal, maka kemudian dilakukan tekanan yang lebih hebat, yaitu demo besar-besaran di depan Istana pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Setelah Bongkarno tidak jadi presiden, Indonesia sangat pro-modal asing, sehingga bahkan sumber-sumber alam kita dikuasai oleh orang-orang asing. Inilah diorama peristiwa lahirnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 yang terpajang di salah satu ruangan dalam bangunan Tugu Monumen Nasional atau MONAS. Dalam adegan diorama ini digambarkan Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto tergolek sakit di tempat tidur di rumahnya di Jalan Agusarim, Jakarta. Ia tampak berbicara dengan tiga jenderal, yakni Brigjen M. Yusuf, Brigjen Basuki Rahmat, dan Brigjen Amir Mahmud yang menungguinya. Dalam buku-buku sejarah versi Orde Baru, Super Semar digambarkan sebagai surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan, guna mengembalikan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu ditanda tangani Presiden Soekarno di hadapan tiga jenderal utusan Soeharto di Istana Bogor. Soekarno pergi ke Bogor setelah sebelumnya merasa terancam dan terganggu oleh demonstrasi yang terjadi di Istana Merdeka, Jakarta. Demonstrasi ini terjadi saat Soekarno memimpin rapat kabinet yang tidak dihadiri Soeharto. Atas dasar surat perintah itu, Soeharto kemudian melakukan sejumlah langkah seperti membuarkan PKI dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang dituduh terlibat gerakan 30 September. Namun, paparan sejarah Super Semar menurut versi Orde Baru ini belakangan diragukan kebenarannya oleh sejumlah kalangan. Bung Karo diminta menandatang surat perintah itu agak aneh menurut saya kalau tidak ada settingan. Bung Karo kan panglima tertinggi. Harusnya kan dia yang punya inisiatif untuk memerintahkan sesuatu dan bukan bahwa hanya meminta ini. Kalaupun iya kan sifatnya konsultatif mengatakan kepada Bung Karo situasinya begini, menurut kami sebaiknya Bung Karo menulis surat begini-begini. Ini kan tiga orang, atau ada yang bilang juga empat orang sebelumnya datang ke sana kan diutus oleh seseorang di Jakarta sana gitu. Kan agak, agak aneh kalau ini tidak settingan. Dalam lintasan sejarah, peristiwa Super Semar memang menjadi salah satu tonggak penting dalam kronologi lahirnya pemerintah Orde Baru. Sebab, dengan berbekal Super Semarlah, Lejen Soeharto mengambil sejumlah tindakan politik yang di belakang hari kian membuat Soekarno tersudut hingga akhirnya kehilangan keundangannya. Apakah pada saat itu posisinya Soekarno mendapatkan tekanan kah atau berada dalam posisi yang terancam saat itu Pak? Diancam atau seperti apa posisinya? Saya tidak sependapat ya kalau Soekarno waktu itu diancam atau dikatakan ada yang menodongkan senjata kepada Soekarno seperti yang disampaikan oleh Wilar Jito gitu. Saya tidak percaya ada orang yang berani pada saat Soekarno masih memiliki keubawaan dan kekuasaannya gitu. Tetapi, saya lebih menganggap itu faktor tekanan itu yang sangat dominan gitu. Karena apa? Karena pada pagi harinya itu sudah ada demonstrasi besar-besaran yang juga didukung oleh tentara dalam hal ini kosrat dan yang menyebabkan Soekarno itu terpaksa menyingkir ke Bogor. Kalau tidak ada tekanan, kalau itu dianggap tidak berbahaya, ya Soekarno tentu tetap akan tinggal di istana gitu. Tapi bahwa dia pergi ke Bogor dengan helikopter itu menunjukkan ada tekanan gitu. Dan unsur tekanan itu menurut hemat saya juga diperkuat dengan adanya kejadian yang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah bahwa pada tanggal 6 Maret tahun 1966, sebetulnya dua orang pengusaha yaitu Dasaat dan Asim Ning sudah diutus oleh Soekarno untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor meminta supaya kekuasaan pemerintahan sehari-hari itu diserahkan kepada Soekarno. Soekarno tetap Presiden tetapi pemerintahan itu dipegang oleh Soekarno. Dan ini ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Karena upaya untuk membujuk Soekarno itu gagal, maka kemudian dilakukan tekanan yang lebih hebat yaitu demo besar-besaran di depan istana pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Pandangan-pandangan yang meragukan keautentikan isi Super Semar sebagaimana yang kerap dipublikasikan resep order baru memang cukup beralasan. Karena isi surat perintah itu dinilai sangat menguntungkan posisi legend Soeharto yang belakangan menjadi penguasa order baru. Sejumlah pihak berbeda pendapat soal keaslian dokumen Super Semar yang sejak masa order baru berpublikasikan dalam buku-buku sejarah. Itu juga tidak jelas siapa sebenarnya yang mengkonsep poin-poin itu. Hanya saja, Bung Karno itu kan sebenarnya orang sipil. Tetapi bahasa yang dipakai di situ itu bahasa militer. Diktumnya, istilahnya itu diktum militer. Nah ini, kita tidak tahu siapa yang menulis atau mengkonsep secara langsung, tetapi kita tahu bahwa itu bukan bahasanya seorang sipil yang bernama Soekarno. Tapi pada saat ditandatangani, sebetulnya tidak ada kontroversi di situ. Karena Soekarno pergi karena merasa tidak aman, Jakarta tidak aman karena tiap hari demo. Lalu Soeharto menawarkan, lewat tiga general itu, bahwa dia bisa mengatasi keadaan. Nah, pikirannya kan itu menertibkan keamanan saja. Ternyata dipakai untuk politik kan. Nah, waktu itu Soekarno mencoba untuk menghalangi. Tapi mungkin saya pikir dengan peristiwa pelan-pelan itu, Soekarno juga tahu, ini rupanya bahaya nih. Ada gerakan-gerakan yang memang tidak dia kuasai lagi. Kontroversi terkait keautentikan poin-poin isi Super Semar, sejauh ini cukup beralasan. Karena hingga kini, keberadaan dokumen asli surat perintah bersejarah itu, memang tidak diketahui. Lalu, dimanakah keberadaan dokumen asli Super Semar tersebut? Perdebatan terkait keautentikan poin-poin isi Super Semar yang dipublikasikan rezik order baru, menurut beberapa pihak, memang wajar terjadi. Sebab, menurut pihak Arsip Nasional Republik Indonesia, dokumen asli Super Semar hingga kini memang belum ditemukan. Sementara, beberapa versi naskah Super Semar yang selama ini diketahui, bukan dokumen asli Super Semar. Kami itu sampai sekarang belum tahu di mana, Super Semar yang asli. Tapi yang ada di kami itu ada tiga versi yang kami simpan. Tapi tahu yang asli, sampai sekarang kami belum tahu keberadaannya di mana. Ya, tiga versi itu ada dari satu, dari pusat penurunan anggapan darah, satunya lagi dari M. Yusuf, via Sekretaria Punggara. Kemudian yang ketiga itu dari Akademi Kebangsaan, yang diberikan oleh Dr. Nurin Dua. Dua mengatakan itu berasal dari perjelasan terowulan, terowulan majapahit. Dan tiga-tiga itu ada di kami. Pencarian dan penemuan kembali dokumen asli Super Semar menurut sejumlah pihak sangat penting dilakukan. Hal ini, agar pemahaman sejarah peristiwa Super Semar bisa lebih akurat dan otentik. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan besar lagi, di manakah sebenarnya itu Pak, dokumen asli Super Semar sampai sekarang yang Andri pun juga mengatakan tidak tahu itu di mana? Siapa? Iya, ada persoalan, karena pada saat itu tidak ada mesin fotokopi ya di Jakarta. Jadi surat itu diterima, dan kemudian dilakukan pengganaan dengan mesin stensil. Karena digandakan dengan mesin stensil, jadi kemungkinan terjadinya perbedaan halaman, yang dua halaman diketik menjadi satu, ataupun juga perbedaan kota di tanda tangannya, itu mungkin saja gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu berdalam suasana darurat pada saat itu, mungkin tidak terpikirkan untuk mengamankan arsip yang sangat penting itu. Nah, tetapi kita menyadari hal itu, kemudian di dalam undang-undang, kearsipan yang baru tahun 2009 itu sudah ditetapkan ada satu fasal mengenai DPA, daftar pencarian arsip. Ya, ini mirip dengan DPO untuk polisi, daftar pencarian orang. Nah, daftar pencarian arsip ini, siokianya di aplikasikan untuk supersemar. Jadi, dengan adanya supersemar masuk daftar pencarian arsip, petugas arsip itu mempunyai wewenang, misalnya untuk melakukan pencarian, misalnya saja di Jalan Centana gitu, di rumah kediaman bekas Presiden Soarto gitu. Nah, dan itu seharusnya bisa dilakukan, tetapi dengan syarat undang-undang itu kan harus ada peraturan pemerintahnya, dan itu yang belum dibuat sampai sekarang. Hingga 50 tahun setelah peristiwa supersemar berlalu, berbagai kontroversi terkait surat perintah itu memang belum berkuang. Padahal, dampak peristiwa itu sangat besar di kemudian hari. Supersemar menurut sejumlah sejarawan, berisi perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, guna memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Isi dari supersemar itu sebenarnya pengamanan, persoalan pengamanan untuk bagaimana membuat Indonesia itu aman gitu. Waktu itu kan Indonesia nggak aman ya, kalau terjadi konflik yang begitu keras, dari kekerasan, makanya dibuat supaya aman. Caranya bagaimana? Makanya Presiden Soekarno memberi surat perintah 11 Maret pada Pak Harto. Cuma dalam surat perintah itu tidak dicantumkan tentang pembubaran RKI. Tapi Pak Harto sebagai letnan jeneral, waktu itu letnan jeneral, dia memberi tafsiran bahwa itu adalah berarti dia boleh menggunakan kekuasanya untuk membubarkan PKI. Tetapi di dalam prakteknya, surat itu, berdasarkan surat itu, si penerimanya langsung membubarkan sebuah partai politik. Kan membubarkan partai politik itu haknya seorang Presiden. Kok orang yang menerima surat ini bisa membubarkan partai politik? Malah nanti juga menahan sekitar 15, kalau nggak salah, orang Menteri gitu. Ini gimana? Nah berarti ada sesuatu yang minimal nggak biasa lah, kalau tidak mau dikacakan tidak pada tempatnya. Hanya sehari setelah dikeluarkan di Supersemar, Soekarno menafsirkan surat perintah itu dengan merilis kebijakan pembubaran partai komunis Indonesia atau PKI lewat SK Presiden nomor 1 garis miring 3 garis miring 1966. Banyak pihak menilai langkah pembubaran PKI burni merupakan penafsiran Soeharto terhadap isi Supersemar dan bukan karena perintah Soekarno. Seperti yang disampaikan bahwa ada membuarkan PKI, nah apakah ini berarti bukan murni dari untuk sekedar keamanan hukum, tapi ini juga sebagai bentuk politis juga yang dilakukan untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno berarti pada saat itu Pak? Oh iya jelas, jadi bukan upaya pengamanan negara maupun juga pengamanan pribadi Presiden Soekarno. Tetapi kan ini upaya untuk melemahkan kedudukan Presiden Soekarno gitu. Nah itu ya seperti membubarkan cekar birawa pasukan yang setia kepada Bung Karno gitu. Dan kemudian juga menangkap 15 orang menteri yang loyal terhadap Bung Karno. Nah ini kan semuanya dilakukan di dalam mengurangi kekuatan Presiden Soekarno dan dia selangkah lagi untuk Soekarno sampai kepada jabatan-jabatan Presiden gitu pada tahun 1967. Menyusul keluarnya Supersemar hanya dalam hitungan beberapa bulan. Kekuatan dan keunangan Soekarno sebagai Presiden berkurang drastis. Alih-alih memulihkan kewibawaannya, kelahiran Supersemar justru kian memposisikan Presiden Soekarno ditubir kejatuhan. Turat perenetah 11 Mart itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertamping sorak-sore kekenangan. Jikiranya SPI 11 Mart adalah satu penyerahan pemerintahan. Jikiranya SPI 11 Mart itu satu transfer of authority. of authority. Padahal tidak, SPI 11 Mart adalah satu penyusat pengamanan. Penyusat pengamanan jalannya pemerintah. Setelah membubarkan PKI dan menahan 15 Menteri, langkah Soekarno dalam menafsirkan Supersemar tidak berhenti. Dengan alasan memenuhi aspirasi masyarakat, Soekarno kemudian membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dan lewat MPRS inilah, keunangan Soekarno sebagai presiden kian terlucuti. Dalam sidang umum MPRS yang dikelar 20 Juni hingga 6 Juli 1966, laporan pertanggung jawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak. Pada saat yang sama, MPRS juga menetapkan tab MPRS tentang Supersemar. Pada kisah selanjutnya, surat itu dijadikan tab MPR. Artinya apa? Artinya bahwa karena ini sudah menjadi tab MPR, si penanda tangan surat itu tidak bisa mencabut lagi. Dan kemudian, si penerima surat ini nanti akhirnya menjadi pejabat presiden dan menjadi presiden. Nanti kan, Supersemar, surat perintah 11 Maret itu, daripada keburu diambil kembali oleh Presiden Soekarno, lalu ditetapkan sebagai ketetapan MPRS. Nah, dari situ ya, Presiden Soekarno sudah tidak bisa apa-apa. Karena itu sudah dijadikan ketetapan MPRS. Waktu itu memang ada keinginan dari Presiden Soekarno untuk menarik kembali gitu. Wah, tarik kembali aja. Kan udah ini. Tapi kan enggak ditarik kembali kan. Tapi malah dari pihak Paharto dengan pendukung-pendukungnya menganggap, wah ini kalau kayak gitu berbahaya untuk itu diadakanlah sidang. Sidang luar biasa, itu dibikin lalu adalah ketetapan MPRS. Sejak ada ketetapan MPRS, ya Presiden Soekarno tidak bisa menarik kembali. Mau apa lagi? Setelah MPRS menolak laporan pertanggung jawabannya, Presiden Soekarno praktis kehilangan kewibawaannya sebagai Presiden. Dan pada 12 Maret 1967, atau setahun lebih sehari setelah keluarnya Super Semar, kuasaan Soekarno sebagai Presiden akhirnya benar-benar berakhir. Setelah MPRS melantik Legend Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Tahun itu, punya Presiden, kita ini punya Presiden, tapi kita juga punya Pejabat Presiden. Pejabat Presidennya adalah General Soeharto, Presidennya adalah Presiden Soekarno. Di mata orang luar negeri, sebagaimana ditulis oleh seorang sarjana asing, itu sangat mengacaukan gitu. Kok ada Presiden, kok dua gitu. Tapi Presiden Soekarno waktu itu udah gak boleh, apa, gak boleh ngapa-ngapain gitu. Misalnya apa, pengawalnya udah diganti sama pasukan yang lain, lalu atribut-atribut, dia gak boleh, peran-perannya udah semakin dikurangin gitu. Baru setahun kemudian, General Soeharto menjadi Presiden penuh. Berbeda, dengan Soeharto yang naik ke puncak kekuasaan, setelah tak lagi menjadi Presiden, nasib Soekarno benar-benar terpuruk. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu harus menjalani masa tahanan rumah di Wisma Yaso hingga meninggalnya pada 21 Juni 1970. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat arah kebijakan pemerintahan dalam berbagai bidang banyak yang berubah 180 derajat. Masa kepresidenan Bung Karno dengan masa kepresidenan penerima surat Perintah 11 Maret ini merupakan dua hal yang berbeda dalam kehidupan berbangsa. Misalnya, kalau sebelumnya pemerintahan itu elitnya kebanyakan dari sipil. Setelah Bung Karno tidak berkuasa diganti orang lain menjadi militeristik dari atas sampai ke bawah. Terjadi perubahan besar di dalam bangsa ini karena jika sebelumnya Indonesia termasuk pemerintahnya itu sangat anti-neokolonialisme anti-imperialisme anti-modal asing setelah Bung Karno tidak jadi presiden Indonesia sangat pro-modal asing sehingga bahkan sumber-sumber alam kita dikuasai oleh orang-orang asing. Selama masa kekuasaan rohdebar pula, pemerintah Soeharto terus berusaha membangun narasi sejarah sendiri dan masuk sejarah supersemar untuk menopang klaim keabsahan kekuasaan mereka. Tak aneh, hingga kini sejarah supersemar dan banyak sejarah peristiwa lain di masa lalu tidak terfahami dengan ban. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!